Berselang satu hari setelah kejadian ambasnya, dua unit bangsal kayu yang ada di parit tujuh kecamatan Tembilahan Hulu. Kembali, Tanah Longsor menghanyutkan satu unit gudang LPG yang berada dua parit dari kejadian Tanah Longsor sebelumnya, yaitu di parit lima Kelurahan Tembilahan Barat, kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indra Giri Hilir. Longsor yang menghanyutkan gudang LPG milik Sugianto alias Asia tersebut, terjadi pada Senin 3 Agustus sekitar pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Selain gas LPG, sampai dengan saat ini, tiga unit sepeda motor milik karyawan gudang belum bisa dievakuasi dikarenakan air pasang yang terjadi. Sedangkan satu unit mobil milik Asia berhasil dievakuasi dengan bantuan oleh para aparat serta masyarakat setempat. Ada pun kronologis kejadian menurut penuturan Kapolsek Tembilahan Hulu AKP Rino Handoyo mengatakan, pemilik gudang bersama pegawainya sedang berada di dalam gudang untuk melangsir barang-barang yang ada di dalam gudang dan dibawa keluar. Namun, ketika sedang melakukan aktivitas memindahkan barang, seketika gudang langsung ambruk ke Sungai Indra Giri dan menenggelamkan seluruh bangunan tersebut ke arah Sungai Indra Giri. Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa dan kerugian belum dapat diperkirakan. Saat ini TNI Polri dan BPBD masih berusaha melakukan evakuasi terhadap barang-barang yang bisa diselamatkan. Tim Liputan Gemilang Televisi melaporkan.